Saudara pengancam calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di media sosial berhasil ditangkap. Polisi masih menjalami untuk mengungkap motif dan penyelidikan lebih lanjut. Tadi Fumas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut, terduga pelaku pengancaman pada Anies ditangkap Sabtu pagi di Jember, Jawa Timur. Pria itu berinisial AWK, berumur 23 tahun, dan tengah diperiksa tim gabungan Barreskrim Polri serta Polda, Jawa Timur. Dari pemeriksaan awal, ia mengakui perbuatannya, membuat cuitan ancaman untuk Anies di akun media sosialnya, maupun sebagai pemilik akun TikTok calon istri 71600. Kadir Fumas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut, melalui keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman itu tidak berkaitan dengan capres ataupun parpol tertentu. Pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penimbakan terhadap soal satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direkturat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda, Jawa Timur yang berkolaborasi dan Alhamdulillah telah membuahkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK umur 23 tahun di daerah Wasyuran, Jawa Timur atau tepatnya TKP-nya di Jember. Kadir Fumas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut, terduga pelaku pengancam Anies terancam Undang-Undang ITE tentang ancaman melalui media sosial. Pelaku mengakui, iya yang membuat ancaman di media sosialnya dan polisi memastikan, semua SOP dan standar pengamanan 3 paslon capresnya WAPRES adalah sama. Sesuai dengan alat bukti yang terkait dengan pengancaman wali media yaitu alat-alat yang dipakai mesti handphone maupun yang lainnya. Tapi lebih detailnya nanti akan kita sampaikan setelah ada rilis resminya calonnya siapapun paslonnya mendapatkan hak yang sama yang dilakukan oleh petugas dari kepolisian. Dan maka dari itu SOP tadilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apakah ada ancaman, tidak ada ancaman, SOP tetap akan dilaksanakan setelah ketentuan. Pemeriksaan awal yang bersangkutan mengakui yang pertama itu calon istri itu adalah akunnya dia benar dan dia melakukan pengancaman itu dan diakui bahwa dia yang membuat cuitan itu. Anies Baswedan mengetahui pelaku pengancam yang sudah ditangkap dan Anies mengapresiasi kerja cepat kepolisian. Dalam rilis pers yang diterima Kompas TV, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan Institusi Polri sehingga pemilu dapat berjalan kondusif dan damai. Sementara itu Kapten Timnas Amin, Syawgi Alaidrus menyebut, pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya pada kepihak kepolisian untuk diusut dan diselidiki hingga tuntas. Ya kan mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya, kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancamkan kepada Pak Anies maupun Pak Muhyamin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya, telah memproses hal tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, ikut menanggapi ancaman yang diterima oleh Anies Baswedan. Mahfud menyebut, polisi harus mengusut kasus ini sesuai hukum. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mengapresiasi Polri soal penangkapan pelaku pengancaman capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut jurubicara TKN Prabowo Gibran, Andre Rosyada, seluruh kandidat pemilu harus dapat perlakuan yang sama dan pengganggu demokrasi harus ditangkap. Sudah ditangkap oleh polisi, tentu kita apresiasi. Menurut saya, siapapun tidak berhak mengganggu proses demokrasi kita. Saya mendukung, mengapresiasi langkah cepat kepolisian bagi para pengganggu menangkap dan menghukum para pengganggu-pengganggu demokrasi.